Nastar selai nenas dengan bentuk nenas, ini cantik sekali dan enak kawan-kawan kalian harus coba. Selamat mencoba semua. Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Nona Merauke. Kawan-kawan sekalian, apa kabar semua? Semoga semua sehat-sehat saja. Hari ini saya mau ngajak kalian bikin nastar. Kali ini kawan-kawan, nastar video resepnya semua sama dengan video nastar lainnya. Cuma perbedaannya, saya bikin nastarnya model seperti ini. Jadi kalian lihat ini, nanti dia meluncur ke bawah. Jadi saya kasih tunjuk begini. Nastar seperti ini, saya lihatnya itu saya punya teman yang bikin kemarin waktu saya pas di Merauke. Jadi kalian boleh lihat videonya, nanti saya taruh di sini videonya ya. Nah, pada saat dia bikin, cuma dia bikinnya satu-satu, gulung gitu. Jadi dalam hati, aduh apakah saya sabar buat seperti itu? No way. Tapi saya tetap penasaran karena nastar ini cantik ya kawan-kawannya, lucu. Tuh, gitu modelnya. Jadi betul-betul kayak nanas. Nah, terus saya akan cari cetakannya, tapi saya dapat yang gedenya, yang besar, sekitar segitu besarnya untuk mooncake di Merauke, di Fionic Cake ya. Nah, pas sampai di Holland, saya masih pesan sama sepupu untuk beli. Kalau sudah datang barangnya lagi, dia beli tapi sampai video ini masih belum sampai-sampai di sini. Tapi pas saya pesan online lewat AliExpress, ada juga kawan-kawan. Jadi ini datangnya seperti ini. Ini bukan cetakan nastar, ini cetakan mooncake kawan-kawan. Jadi dia modelnya kayak gini, dan dia punya dua mata, satu yang kayak gini, dan satu yang kayak sekarang saya pakai. Ini, gitu. Ini dia masuknya di dalam, jadi ini dia masuk ke dalam sini. Terus kita, kayak kita kancing gitu. Nah, jadi kan dia tidak goyang baru tinggal di, gitu. Dia pakai ver. Pada saat teman bikin, dia bikinnya tuh ambil adonan. Jadi kalau kalian mau bikin sesuai seperti itu, itu adonannya 15 gram. Terus kita pipihkan, kita isi, baru kita bulat kayak nasar-biasa, baru nanti sebentar kita taruh ini, kita cetak. Jadi sebentar kalian lihat di belakang videonya, ada si punya teman pas dia mau belajar, karena dia setengah mati caranya saya. Jadi di belakang, jadi di sini saya mau kasih ajar kalian banyak cara untuk bisa cepat bikin. Cuma tidak semua orang bisa punya cara berpikir kayak saya. Jadi kemarin baru saya sadar lagi kembali, setiap kali om selalu bilang, tidak semua orang tahu apa yang kau maksud, gitu. Karena kau selalu punya strange smart idea. Om selalu bilang seperti itu. Jadi saya kasih tau saya punya teman, ternyata dia tidak berhasil, tidak kelek, tidak apa sudah. Jadi saya bilang, ha kenapa tidak bisa, padahal aku saya jelaskannya sudah termasuk bagus kalau saya merasa. Terus akhirnya saya bilang, sudah kalau gitu kau bikin yang bulat-bulat, tapi saya bikin dengan caranya saya, cara cepatnya. Langsung saja kita lihat video nasarnya saya di belakang ini, dari kita mulai bikin resepnya. Karena saya bikin kali ini 6 resep, supaya 1 kali karena saya punya mixer besar. Dan untuk bikin ini, dan bagaimana cara cepatnya saya bikin. Di sini juga, kawan-kawan, saya pakai adonan kuning telurnya, juga dari resep saya yang kuning telur di belakang. Mari kita langsung lihat, kawan-kawan. Jangan lupa di sini saya bikin 6 resep, kawan-kawan. 6 resep, supaya jangan ulang-ulang ditanya-tanya. Nah, di sini saya menyiapkan bahan-bahan, semua ada di sini, dan tepung dok saja yang tidak 6 resep, kawan-kawan. Saya pakai wisman dan butter. Di sini sudah saya siapkan, terus di sini saya punya rumbakar, gula, susu bubuk, butter, kuning telur yang sudah saya pecahin, dan tepung. Tepung ini untuk setengah adonan saja, kawan-kawan ya. Nah, sekarang mari kita siapkan untuk kita mulai buat. Saya kasih masuk dulu butternya, dan dilanjutkan dengan wisman. Di sini saya percepat, kawan-kawan, supaya tidak lama-lama video ini. Setelah itu, kita siapkan untuk di mixer, kawan-kawan. Di Holland, kawan-kawan, cuaca lebih dingin daripada di Indonesia. Sehingga di sini kami punya butter itu lebih beku. Sehingga di sini saya mixer, awalnya butter dulu, sampai agak combine, agak lembut sedikit. Setelah itu, saya tambahkan dengan gula. Tapi jangan lupa, kawan-kawan, kalau kita mixer, kayak begini, kita harus sering aduk-aduk. Karena di sini video saya tidak tunjukkan, saya aduk-aduknya, karena durasi video akan lebih lama. Nah, setelah itu saya tambahkan gula bubuk, dan saya mixer sebentar. Lalu saya tambahkan kuning telur. Jangan lupa, diseleselahnya itu, matikan mixer, aduk adonan dalam wadah. Mixer kembali, baru tambah adonan berikutnya. Nah, setelah itu saya tambahkan susu bubuk. Susu bubuk ini, kawan-kawan, saya suka banyak. Jadi saya pakai banyak, tapi kalau kalian tidak suka atau kalian tidak punya, kalian boleh mengurangi. Nah, setelah susu tercampur dengan baik, pinggir-pinggirannya juga sudah saya buat sampai tercampur baik, saya tambahkan rum bakar. Kalian boleh tambah pengharum makanan apa saja yang kalian suka, bahkan tidak pakai juga tidak apa-apa. Setelah itu, saya bagi adonan jadi duas, karena saya cuma mau pakai sebagian. Dan ingat, kawan-kawan, di video kelihatan saya mixernya itu cuma sebentar, tapi saya mixernya lumayan agak lama sampai tercampur rata. Karena saya punya resep adalah resep cetakan, jadi dia tidak bisa cuma kayak dicampur-campur sebentar gitu, kawan-kawan ya. Nah, setelah itu saya tambahkan tepung sampai saya dapat konsentrat yang saya mau. Jadi, dalam wadah ini ini hanya tepung untuk setengah dari adonan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kira-kira seperti ini sudah agak tercampur, tapi ini masih belum cukup tepungnya. Saya keluarkan karena mixer bakalan terlalu berat kalau mau mengaduk semuanya. Dan saya campurkan dengan tangan lagi sampai sesuai dengan kebutuhannya saya. Kerasnya adonan ya, kawan-kawan maksudnya. Nah, setelah itu kita cetak. Seperti biasa, kawan-kawan, resep ada dalam description box, tepung dan sebagainya ada. Buat saya karena saya sudah biasa buat nastar, jadi saya tahu seberapa saya butuh. Saya tidak pakai timbang-timbang lagi, kawan-kawan. Dan kapan kalau saya aduk begini? Ini kekerasan saya masih punya sisa adonan di pinggir, sehingga saya bisa tambahkan. Nah, jadi kawan-kawan ini adonan ini sudah tadi sudah dicampur dan kita sudah bikin. Ya, ini ada teman juga mau belajar, jadi dia bikin yang itu. Dan di sini ini yang saya sudah bikin, satu begini ya. Jadi nanti saya akan tunjukkan, jadi kalian lihat. Ini beratnya sekitar 27 gram per satu buah. Ya, jadi kita lihat ini saya taruh dulu di sini di kursi. Mari kita bikin yang ini. Di sini teman bikin yang kecil, jadi kalian bisa lihat dia tipis. Jadi kalian bisa, ini 25 gram kulit, isinya dia sesuka dia. Ya, ini kecil-cil. Sedangkan yang ini, saya tadi bikin sudah satu. Saya punya isi banyak. Ya, nanti kalian lihat saya bikin dulu. Jadi di sini, saya sudah gulung satu ya. Sekarang saya kasih tujuh kalian, saya gulung yang berikutnya. Ini saya sorong ke sana dulu. Ini kertas A4, kawan-kawan. Kita gunting buang ujungnya. Terus kita gulung. Ini buka begini. Bukain kebunahnya. Bukain sedikit kan, kawan. Seperti biasa, biar sama, saya pakai, saya punya cetakan kue kering. Dan saya pakai yang sampingnya. Saya taruh begini. Dan mari kita roll. Setengah sentimeter, kawan-kawan. Nastar lumayan agak besar. Jadi kalau kalian punya yang lebih tipis lagi, berapa milimeter lebih bagus. Karena hari ini saya bikinnya itu yang pakai setengah. Buat saya itu ternyata betul-betul satu buahnya itu besar. Jadi berikutnya saya bikin, saya buat agak lebih tipis sedikit. Kerja dengan cara ini, kawan-kawan, kita tuh kelihatan lebih rapi dan tidak kemana-mana, kawan-kawan. Serta nastar juga lebih padat. Di atas satu lembar adonan, ini saya tandakan cetakannya. Biarpun dia saling bertindisan, tidak apa-apa, kawan-kawan. Itu hanya fungsinya untuk supaya saya bisa tahu di mana tengah titik dari nenas. Dan seberapa panjang saya bisa isi nenasnya. Seperti itu. Jadi nenasnya tuh seperti ini. Kalian lihat saya isi. Dan lalu kita buka lagi lembaran adonan yang berikutnya. Dan kita tutup dari atasnya. Jadi seperti kayak dua lembar buku gitu, kertas gitu kita tutup. Nah setelah itu kita tandai supaya kita tahu persis di mana kita bisa tutup dengan cetakannya. Dan ingat kawan-kawan, di selah-selah ini tuh ada rongga angin. Sehingga di mana pada saat kalian cetak, kalian harus agak pukul-pukul sedikit, harus tutupkan dengan baik supaya tidak ada udara antara selai dan kulitnya. Dan ini sangat cepat untuk kita bikin kawan-kawannya. Dan juga kawan-kawan jangan lupa satu hal selama saya bikin ini selalu tidak bagus itu dia punya tanda di atas. Kurang kentara. Jadi kalau kalian mau kentara, tindis dari atas tapi jangan terlalu juga. Tapi tidak usah pegang di sampingnya. Setelah itu baru pegang tindis. Kalau langsung sudah dipegang dan tindis belum tentu semuanya bertanda dengan baik. Kalian harus coba dan kalian akan mengerti apa yang saya maksud. Nah, disini saya bikin semuanya selesai. Setelah itu kita bakar. Dan ini hanya 7 menit, satu cetakan ini sudah full kawan-kawan. Jika kalian mau lebih rapi lagi kawan-kawan dan semua bersatu bijinya sama. Kalian boleh selainya digulung atau ditimbang satu-satu di model. Biasanya di Indonesia orang kalau bikin nastar selalu selainya dulu digulung-gulung baru habis itu kulitnya. Kalian boleh. Kalau disini saya mau cepat, jadi tuh selainya saya cuma semprot dengan sepoitan. Ada yang besar kebanyakan selai ataupun ada yang tidak. Buat saya kalau kebanyakan selai dan tertutup baik itu sangat enak sekali. Karena banyak selai tambah enak nastar itu. Dan ini dia hasilnya. 7 menit, satu tempat begini. Sekarang saya lanjut yang lain. Tapi selain itu kita juga sambil bakar kawan-kawan. Jadi kalian lihat secara dekat. Dia seperti ini. Lanjut kita lihat di oven. Ini yang saya punya teman bikin. Yang dia gulung satu-satu dengan tangan. Hasilnya ini. Jadi ini saya lagi bakar yang teman bikin tadi. Jadi kalian lihat ini sudah. Saya sudah mau angkat ya. Tuh. Tadam. Seperti biasa kawan-kawan. Oven api atas bawah dan saya 150, 140 sampai 150 derajat. Nah ini yang di oven juga sudah selesai kawan-kawan. Karena kalian lihat ini satu retak tuh. Sip. Kita angkat. Hari ini karena saya buat sedikit. Jadi saya oles dengan kuning telur. Kawan-kawan kuning telurnya seperti resep saya yang sebelumnya. Dan juga warna hijaunya juga menggunakan kuning telur. Yang sebelum dikasih warna kuning telur. Saya kasih warna hijau. Jadi dia jadi kelihatan ke hijau muda. Dan ini disini saya susun setelah dikeringkan. Setelah betul-betul kering. Karena saya mau bawa kasih ke orang. Jadi kalian boleh jual dengan model yang bagaimanapun kalian suka. Disini saya juga sealing. Pake spesial plastik yang untuk kita kalau jualan. Nah selamat mencoba kawan-kawan. Ini dia nastar model nenas. Semoga ide saya ini bisa membantu teman-teman yang mungkin sudah pernah bikin dengan model seperti ini. Terima kasih sudah nonton kawan-kawan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Nah kawan-kawan ini dia nastar model nenas saya. Yang sangat cantik. Dan betul-betul mengkilat. Terima kasih semua. Sampai jumpa.